Halo Football Lovers, kembali lagi di Kabar Liga. Kali ini kami akan menyajikan berita terbaru seputar Sepa Bola Indonesia untuk Anda. Kabar Sepa Bola terbaru datang dari salah satu penggawa naturalisasi timnas Indonesia, yakni Elkan Bagot. Elkan Bagot sukses membawa tim yang dibelanya, Gillingham FC, menang melawan tim dari kasta tertinggi Premier League, Brentford FC. Dalam laga ini, Bagot memperlihatkan performa yang cukup bagus untuk mengawal lini pertahanan Gillingham dari serbuan pemain Brentford. Gillingham yang saat ini berstatus penghuni kasta kempa di Sepa Bola Inggris, secara mengejutkan mampu mengandaskan perlawanan Brentford lewat adu penalti dengan skor 6-5. Perlu diketahui, Brentford merupakan tim dari Premier League yang saat ini berada di urutan ke-11 di kelas main sementara. Brentford bukanlah tim yang bisa dianggap sebelah mata. Pasalnya mereka pernah menundukkan Manchester United dengan 4 gol tanpa balas dan berhasil menahan imban Chelsea dengan skor kacamata di pertandingan Liga Inggris. Namun kali ini, Elkan Bagot CS mampu membuktikan perbedaan kasta tidak menjadi penghalang untuk meraih kemenangan. Gillingham berhak maju ke babak selanjutnya pada lanjutan Piala Liga Inggris atau dikenal dengan nama Karabau Cup. Pada pertandingan ini juga, Elkan membuat striker Brentford sekaligus striker tim nasi Inggris, Ivan Tunei, frustasi dengan penjagaan super ketatnya. Meski sempat membuat gol, Tunei sebenarnya tidak begitu banyak bergerak karena selalu mendapatkan kawalan serius dari Elkan Bagot. Bagot lagi-lagi membuat sejarah baru bagi Sepa Bola Indonesia. Selain menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kompetisi Piala FA, kini Bagot juga membawa harapan baru bagi Gillingham untuk lanjut ke babak baru di putaran Piala Liga Inggris. Bagaimana menurut kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!